Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Sinta TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah hari ini bahagia sekali Sinta TV berada di bersama petani ya Petani Jagung di desa Pasir Ciamis Kiamis ya Pak? Pasir Ciamis, kecamatan Pasir Wangi, Garut, Jawa Barat Disini para petani yang mungkin tergabung dalam bala raja Akan coba cerita kepada sahabat Sinta TV dimanapun Anda berada Seputar kegiatan mereka melakukan pertanian jagung terutama menggunakan benih raja Dari sini mereka akan bercerita pengalaman mereka Kendala mereka di lapangan itu seperti apa sih dalam bertani Dan mungkin kita akan coba mengulas semuanya Dalam acara rembuk bala raja hari ini Selamat siang Bapak Ibu Terima kasih sudah mau hadir dalam kegiatan hari ini Bapak kami dari Sinta TV mau coba sounding Maksudnya mendengarlah Bapak-Bapak cerita dari pengalaman Bapak sendiri Berbagi pengalaman dalam pertanian jagung ya khususnya Yang menggunakan benih raja sendiri Mungkin ada yang bisa cerita Kenapa sih Pak memilih komoditas jagung ya Jagung kan banyak yang lain kan ya Kenapa sih jagung yang dipilih dan mungkin jadi komoditas utama nih Dalam kegiatan pertanian Bapak Mungkin salah satunya siapa dulu mau coba cerita Bisa mungkin dari Pak Asep atau teman-teman Silahkan Oke dari Pak Asep Bisa perkenalkan dulu Pak nama dan dari mana Silahkan Nama saya Asep asli dari Ciharmis Ke desa Pasir Kiamis Kesamatan Pasir Wangi Saya memilih jagung pertama Kan saya sudah lama menanam jagung Tapi kalau dulu saya biasa-biasa mencari bibit jagung Bukan satu Tapi kebanyakan banyak kendala ya Saya coba-coba Dari raja Ya Alhamdulillah Dari bule Segi pendapatan Itu ada melebihi dari yang lain Sama bulenya gak ada Terus secara pipil maupun bobotnya berlainan Ada kelebihannya Pak Asep disini kan raja mengeluarkan varietas ada lima ya Pak ya Kalau yang Bapak sering pakai atau disini? Kalau yang saya sering pakai itu gol Iya gol Kenapa Pak? Kalau gol itu ada kelebihannya Kalau daerah sini ya mungkin daerah lain akan ada berbeda Daerah sini gol itu yang paling besar Sama bobotnya lumayan udah uji coba sama saya Kalau yang biasa-biasa itu red ya Paling kalau disini ya Itu red cuma 4,5-5 kintal per kilo ya pipil kering Kalau yang gol saya udah coba ada yang mencapai 8 kintal Ada perlakuan khusus gak Pak Asep? Mungkin dalam menggunakan benih gold sendiri Hampir sama dengan benih-benih lain tapi kan hasilnya maksimal Kalau itu sama aja Pemukukan sama ya kan Uji cobanya sama Kalau R7 pakai MPK Kalau yang lain pakai Orea Kemungkinan akan berbeda Itu kan sama Pemukukan sama pakai Orea itu sama Tapi kelebihannya ya tindak pendapatan Mungkin selain disini kan ada petani dari daerah lain nih Bapak Ibu Ada yang pakai gold lagi dah Mungkin bisa cerita pengalamannya Apa pakai gold Mungkin dengan Oh iya silahkan Dengan Pak siapa dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mas Ponidik Dari kecamatan Karangpawitan Desa Situ Gede Saya juga nanam jagung Jagung gold kemarin Alhamdulillah kendalanya Gak ada sih kendalanya Cuma kendalanya gemuk aja Jadi gemuknya tuh Pubuknya tuh kurang Hasilnya gimana? Hasilnya Alhamdulillah Kemarin juga satu kilo dapat tujuh setengah Cuma Saya Pakai MPK MPKnya bukannya jadi dicor Oh dicor ya Pak Sistem cor Kocor ya Pak? Ya sistem dicor Jadi langsung Bukan ditabur ya Satu tank paling Pakai setengah kilo Saya maju Satu kompan Bukan satu tank Satu kompan Ukuran 20 liter Oh gitu oke 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 Kalau gak di itu Paling oreanya setengah kilo MPKnya setengah kilo Udah langsung aja Gitu aja Tapi untuk gold Pernah nyoba yang lain? Varietes lain gold? Red Oh red Itu gimana? Sekarang baru kita nyoba red Oh gitu Jadi belum ketahuan? Belum ketahuan Yang mudah itu beli gold Oh iya Mungkin disini ada yang pakai gold lagi yang mungkin bisa berbeda Silahkan Dengan Pak siapa? Perkenalkan Nama saya Asa Pakat Saya dari Kampung Patrol Sesuatu Karya Kecematan Banjarresmi Oke Kenapa memilih Pertama Kenapa memilih bertani jagung Yang pertama Ini dari turun-temurun keluarga ya Keluarga petani semuanya Petani ya? Sehingga turun kepada saya Petani Petani muda nih Keren Kalau jagung kan mudah pemeliharannya Cukupku ditanam Disiangi Lalu dipupuk Ya udah Jadi cukup disimpan aja Dibiarin aja Udah Nggak intensiap hari Perawatannya Dan juga anti rugi Kalau orang Sunda Anti rugi itu gimana? Nggak pernah ada yang rugi Dari jagung Oh gitu Oke Dari tahun ke tahun Kebelakang orang tua saya Sering Menyuruh saya Beli peri atas Anu Peri atas yang lain Peri atas yang lain Ternyata setahun kebelakang Saya menemukan peri atas baru Oke Diperkenalkan di Keostani yang ada di uleah saya Ini Coba Raja Saya coba Pakai Kemarin itu Hampir 20 pilo Ini pakai gold? Pakai yang gold Sama yang ultimate Oke Pertama ketika Gold Bagus Pertama Penanamannya produk tipit Benih yang ditanamnya Rata Kecil Bagus Sehingga Terus daya tumbuhnya Bagus Semuanya rata Itu Jagung raja itu Terus Pengupukannya sama Pengupukannya sama Perawatannya sama Perlakuannya sama Tetapi ketika melihat produktivitas Ketika melihat Produk tipit Produksinya Hasil produksinya Alhamdulillah Saya juga kaget Kemarin Melihat Ultimate Bagus Gold juga bagus Bahkan hampir sama Ketika melihat Ultimate kan Mungkin secara panjang Agak pendek sedikit Cuma besar Kemarin saya tanam Itu Yang di kebun Hampir 18 kilo Yang di sawah 2 kilo Kalau di kebun kan Biasanya Tidak jadi ukuran ya Dikarenakan banyak pohon Ada yang Ada kena naungan ya Kena naungan-naungan pohon Tapi alhamdulillah Dari mulai Benih-benih yang lain Jenis Jagung hibrida yang lain Saya coba Sudah banyak Hampir seluruh Merak sudah dipakai Ternyata raja Yang bagus Yang paling bagus Iya Saya tanam 2 kilo Sebagai sampel 2 kilo Ultimate Di sawah Hasil produksinya Hampir 1 ton 9 gintal 80 Produksinya 2 kilo Raja ultimate Hampir 1 ton Kurang 1 ton Kurang Saya juga Sangat heran Ketika jagung-jagung Biasa Yang saya tanam Dari varietas yang lain Gak perlu disebutkan Ini Paling diangka 5 gintal Per kilo 6 gintal Yang beratnya Ternyata Kalau dengan raja Ya bagus Dan juga Yang gol Saya tanam Hampir sama Dengan ultimate Cuman gol Punya dipanjang Lebih panjang Lebih panjang Dan Sepertinya full Ya Maksudnya Full Dan juga Kalau varietas yang lain Biasanya ini busuk Kalau musim hujan Busuk tongkol Kalau raja Bersih 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 Juga ketika Melihat penanamannya Kan Dalam Satu Satu Pohon Jagung Itu kan Biasanya Kering Sebelum waktunya Daunnya kering Tapi buahnya masih hijau Kan Kalau nantinya Gak ada Ya Kalau di Timbangannya kurang Tapi kalau di raja Sudah kering Tongkolnya Tetapi tangkalnya masih hijau Daunnya masih hijau Jadi masih bisa Mungkin bisa dijual Tongkolnya juga Kan Sebagai pakan ya Jadi nilai plusnya Juga ada Selain dijual Jagung Pipilan Juga dari Alhamdulillah Alhamdulillah Saya menanam raja Semuanya Lancar Dan menguntungkan petanisi Yang penting Alhamdulillah Siap Ada pengalaman lain Gak Pak Yang coba Selain kan tadi Gold Ultimate Ya mungkin Ada yang pernah pakai Apa jenis Red ya Pak Red Mungkin Atau siapa Yang bisa Ya sharing Ajalah Pengalaman Postat Silahkan Bapak Postat Gak apa Cerita aja Pengalaman Mungkin Hasilnya Seperti apa Juga Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Nama saya Fahirudin Dari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Sama saja Pak Saya juga Mendengar Dari rekan-rekan Petani Raja Dengan Kualitas Hasil Sama lah Bukan Membicarakan Di depan Para-para Ini Tapi ini Kenyataan Fakta di lapangan Yang saya Lakuin Dan saya Hasilnya Tapi Ini sekedar Masukan Khusus Pemerintah Mengenai Kendala Kendala pupuk Tapi Insya Allah Kalau hasilnya Dijamin Raja itu Dijamin Dijamin Sama Pisaran Saya Nanam Satu kantong Lima Kintal Sampai Tujuh Kintal Setengah Itu hasilnya Tapi kendala Pak Sama Saya sudah Mencoba Dari Pak Sati Tadi Dicor Tapi itu Bebannya Beban Prosesnya Lumayan Produksinya Lebih besar Lebih Membutuhkan Tenaga Dan biaya Mudah-mudahan Dengan keluhan Saya selaku Petani Jagung Dengan semuanya Mudah-mudahan Harapan Petani Kepada Pemerintah Mengenai Pupuk Mengenai Pupuk Itulah kendala Di daerah Saya Khususnya Daerah Garut Kendala Dengan pupuk Misalnya Dengan petani Petani Di Daerah Garut Jagung Dominan Dengan Dengan Petani Jagung Jadi Gampang Jagung Kalau bahasa Sundama Culeos 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 Dipupuk Disahur Culeos Dei Bisa sambil Nanam sayuran Bisa Keluhan Petani Mudah-mudahan Didengar oleh Pemerintah Pusat Mengenai Pupuk Mudah-mudahan Kekurangan pupuk Bisa Menjawab Dengan adanya Kita Hadir Di Petani-petani Ususnya Jagung Raja Ibu Yang paling cantik Disini Ibu Ibu bisa cerita Pengalamannya Pake Bertani Jagung Seperti apa Silahkan Ibu Pada dengar Siapa Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Yang deket Agar naik Mungkin Semua saya Lebih dikenal Dengan nama Suami saya Mungkinnya Budhanu Oh Budhanu Saya petani Dari Nagrek Nagrek Untuk Keunggulan Jagung Bimis Jagung R7 ini Mungkin Umumnya Sudah diungkapkan Yang lagi Hasilnya Sama rekam Sudah Tidak Jauh Beda Cuman Saya mau sharing Pengalaman Saya Karena Saya Nanamnya Di Daerah Pegunungan Perbukita Berapa MDPL Mungkin MDPL Sekitar 1000 Keunggulan 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 Dari R7 ini Kebetulan Saya Menggunakan Dua varietas Gold Sama Red Untuk Yang gold Saya pakai Di Perbukita Alhamdulillah Waktu itu Cuaca Extreme Peli Angin Saya Di rumah Mungkin Pikiran Sudah Macem Macem Begitu Pagi Saya Cek Wah Surprise Alhamdulillah Tidak ada Yang Ada Yang Sisi Itu Salah Satu Keunggulan Terus Bebas Bule Tadi Sudah Dikemukakan Dereka Dereka Padahal Untuk Varietas Lain Masih Adalah Sedikit Sedikit Dengan Ketinggian Seperti Itu Ya Terus Untuk Yang Varietas Red Sendiri Saya Ada Lahan Sedikit Mungkin Yang Itu Memang Lahannya Berangkal Selama Ini Hasilnya Sangat Minim Sekali Bahkan Kadang Kadang Kita Sudah Males Tanam Di Lokasi Yang Memang Berangkal Tapi Alhamdulillah Dengan Menggunakan Varietas Red Ini Justru Kita Kaget Lagi Justru Bukan Yang Ini Tapi Hasilnya Memang Besar Besar Tidak Tidak Efektif Tapi Alhamdulillah Dengan Menggunakan Varietas Red Ini Hasilnya Memang Di luar Dukaan Kami Itu Untuk Keunggulan Yang Lain Terus Lagi Masa Panen Mungkin Dirasakan Jadi Mungkin Bedanya Sekitar Dengan Varietas Lain Itu Ada Sekitar Dua Mingguan 15 15 Harian Saya Perbandingan Dengan Varietas Lain Ternyata R7 Oke Terus Mungkin Tadi Untuk Ini Dikemukakan Oleh A Yang Jadi Kelebihannya Mungkin Kalau Petaninya Memang Mau Memanfaatkan Semua Dari Varietas R7 Mungkin R7 Batangnya Masih Bisa Ditebongkan Karena Tadi Sudah Diungkapkan Saat Kita Panen Masih Masih Jadi Masih Punya Daya Jual Ya Benar Kita Bisa Manfaatkan Dijual Atau Dikasih Makan Mungkin Itu Aja Dari Saya Ini Kan Tadi Saya Dengar Menjualnya Menanam Pipil Ya Bu Ya Mungkin Ada Pengalaman Yang Memang Menjual Pohon Atau Tebon Disini Ada Yang Bisa Cerita Nah Pasir Mungkin Pasir Lagi Pak Pengalaman Jual Tebon Seperti Apa Lalu Berapa Lama Dan Harganya Berapa Semua Kalau Dijual Tebon Itu Kalau Dijual Tebon Lebih Cepat Lebih Cepat Lebih Cepat Karena Itu Kan Tidak Harus Kering Kelobotnya Jadi Daun Masih Utuh Si Jagungnya Paling Kalau Kata Sini Mas Cumolat Cumolat Itu Kan Baru Mau Putih Putih Itu Sudah Masuk Ya Di Bobot Sekitar Dari Per Kilo Mencapai 2 ton 2 ton Setengah Tergantung Pemupukan Tergantung Pemeliharaan Jadi Kalau Kayak Tahun Tahun Ini Memang Agak Menurun Karena Apa Karena Kata Rekan Rekan Tadi Juga Kan Masalah Ketelatan Pupuk Aturan Harusnya Dipupuk Ini Terlambat Ya Umur Semakin Panjang Makanan Makin Kurang Ya Otomatis Jadi Pada Pendek Pendek Gitu Intinya Pohon Gitu Kalau Tahun Tahun Kemarin Stabil Pupuk Alhamdulillah Bisa Sampai Tinggi Berapa Kalau Kemarin Mencapai Ada Yang 3 meter Itu Varietas Yang Gold Yang Kemarin Gold Gold Sama Ultimate Yang Tinggi Sampai 3 meter Tanam Berapa Lama Dari Persemayan Sampai Kalau Persemayan Itu 3 Bulan 3 Bulan Kadang-kadang Tergantung Adanya Perusahaan Kadang-kadang 85 hari Sudah Dipanen Sebelum Terlalu Tua Harga jual Berapa Kalau Harga jual Diterima Perusahaan Cuma 1000 1000 Per kilo Per kilo Tadi kan Saya Sempat Cerita Pengalaman Dari Petani Karena Kurang Hujan Jadi Kurang Maksimal Itu Salah Satu Kendala Juga Ya Betul Kendalanya Kurang Hujan Kalau Musim Banyak Hujan Kendalanya Paling Pupu Ketelantan Kendalanya Pupu Kalau Sekarang Memang Itu Cuaca Sekarang Suasanya Banyak Kemarau Makanya Sekarang Pendek Ya Apalagi Ketelatan Pupu Jadi Kalau Sekarang Ada Dua Macam Kekurangannya Pupu Sama Kurang Hujan Kalau Musim Hujan Banyak Hujan Mayoritasnya Tinggi Tinggi Cuma Pada Ketelatan Pupu Pupu Kembali Masalah Pupu Pupu Aku Tanya Untuk Harga Jual Jagung Pipil Pengalaman Berapa Per Kilo Kalau Kemarin Pas Musim Penghujan Awal Di Penanaman Bulan Desember Dipanen Bulan Februari Maret Sekitar 4.500 Per Kilo Pipil Kalau Biasanya Sekarang Itu Harga Harga Tinggi Karena Karena Banyaknya Gagak Tapi Insyaallah R7 Kan Ada Solusi Solusi Jenis Penanaman Musim Kemarau Apa Penanaman Musim Hujan Apa Insyaallah Masih Bertahan Sampai Ke harga R6.000 R7.000 Kalau Di Bandung Hampir Sama Sampai R7.000 Sampai R7.000 Ya Cuman Yang Tadi Kendalanya Ketika Pupuk Semuanya Dipakai Kan Serentak Penanaman Jagung Kan Serentak Ketika Musim Hujan Datang Setelah Kemarau Panjang Kan Langsung Tanam Jagung Semuanya Otomatis Kan Selama Pas Usia Jagung 21 Hari Kan Mulai Penanaman 15 Hari 20 Hari Mulai Penanaman Pengupukan Pertama Nah Ini Yang Sulit Kadang Kadang Dikaren Kami Sebagai Petani Yang Ada Di Desa Desa Kadang Yang Dapat Kartu Subsidi Sama Poska Subsidi Sedangkan Yang Digunakan Untuk Jagung Kan Itu Orea Poskas Atau SP36 Orea Khususnya Kan Subsidi Susah Kami Pun Yang Dapat Kartu Tani Cuman Lahan Yang Sangat Banyak Kadang Dalam Kartu Tani Itu Isinya Sama Satu Kintal Setengah Cuman Dua Kintal Harusnya Harusnya Kan Banyak Sampai Ton Tetapi Kadang Kadang Ada Yang Tidak Tani Kok Dapat Kartu Sehingga Kami Yang Pertama Mungkin Kerjasama Dengan Yang Ada Di Wilayah Kami Dengan Tetangga Dengan Kerabat Diambil Diambil Kartu Kartu Yang Tidak Terpakai Itu Sebagai Solusi Pertama Kalaupun Tidak Ada Kami Beli Dengan Harga Beli Yang Tinggi Sehingga Mengurangi Nantinya Hasil Produksi Kami Ketika Dihitung Biaya Produksi Atau Biaya Penanaman Dengan Biaya Hasilnya Kadang Tinggi Minim Untuk Hasilnya Ini Harapan Kami Sebagai Petani Agar Pupuk Untuk Petani Dikanakan Program Pemerintah Ketahanan Pangan Terus Aina Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertanian Sebagai Pokok Selain Pendidikan Kami Sebagai Petani Merasakan Susahnya Di sana Ketika Mau Menanam Pupuk Bahkan Ketika Ada Parietas Bagus Kalau Tidak Pupuk Tetap Jelek Nantinya Juga Apalagi Harga Penih Yang Lain Sangat Mahal Sayuran Pernah Ada Mencoba Alternatif Menggunakan Pupuk Organik Atau Solusi Lain Biar Tidak Tergantungan Dengan Kondisi Ini Ada Pengalaman Pengalaman Itu Mungkin Silahkan Pengalamannya Assalamualaikum 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 Berkenan Saya Nama Pak Ali Sihab Dari Besa Karangpawitan Kecamatan Karangpawitan Gimana Pak Sihab Kalau Pengalaman Saya Kalau Misalkan Penanaman Jagung Sampai Panen Mau Maksimal Itu Harus Dibantu Dengan Buku Organik Itu Pak Apa Maksudnya Sejenisnya Kalau Misalkan Mau Maksimal Pengalaman Saya Dulu Sebelum Pakai Benih Air 7 Ya Alhamdulillah Awanya Ditanam Terus Udah Waktu 15 hari Baru Dikasih Pupuk Kandang Dengan Pupuk Kandang Lalu Setelah 15 hari 20 hari 30 hari Kalau Misalkan Itu Insya Allah Maksimal Bisa Maksimal Juga Persiapan Buludan Buludan Untuk Kompos Kompos Daun Daun Serinya Jadi Semacam Rumput Itu Kan Kalau Udah Busuk Jadi Memang Tidak Ketergantungan Lampus Walaupun Kompok Bilang Langkah Sebenarnya Kalau Nggak Ada Memang Enggak Lai Ada Tapi Memang Kurang Kurang Jadi Petannya Harus Putar Otak Juga Gimana Dari Sisi Lain Kalau Beli Pupuk Konversional Mungkin Harga Lebih tinggi Pendapatan Lebih Berkurang Alhamdulillah Misalkan Kalau Dibantu Pupuk Kandang Kualitas Kandang Itu Pupuk Kandang Ditambahkan Dengan Mikroba Lain Atau Hanya Pupuk Kandang Kalau Misalkan Lebih Bagus Seperti Kayak Simas Itu Dicor Gabungin Sama Pupuk Kimia Tapi Pupuk Kimianya Enggak Terlalu Boros Kalau Dibantu Sama Pupuk Kandang Ada Yang Punya Pengalaman Lain Dengan Pupuk Organik Pak Kalau Hama Sendiri Seperti Apa Di Jagung Apalagi R7 Apakah Ada Anti Apa Anti Hama Kuning Mas Kuning Ulat 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 Sama Kutug Daun Sama Kuning Oh Gitu Itu Antisipasinya Seperti apa Pak Saya Menggunakan Obat Obat Tanya-tanya Bukan Bukan Senior Tapi Belum Maksimal Masih Harus Tetap Ada Oke Dari Varietes H2 Ini Ada Yang Khusus Toleran Terhadap Ini Gak Sama Untuk Sama Hama Sama 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 Teman-teman Sinta TV Kebetulan Disini Ada Dengan Heldi Heldi Heldiana Teman-teman Sinta TV Kebetulan Disini Juga Hadir Pak Heldiana Sebagai Sales Manager Raja Di Jawa Barat Mungkin Saya akan Sedikit Tanya Beliau Karena Tadi Kan Para Teman-teman Disini Petani Disini Sudah Pengalaman Berpengalaman Menggunakan Bunih Dari Raja Mungkin Dari Pak Heldi Sendiri Tadi Kan Ada Pengalaman Dari Pupuk Mungkin Cuaca Dan Ada Hama Juga Dari Varietes Raja Sendiri Seperti Apa Apakah Ada Toleran Seperti Itu Atau Seperti Apa Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warah Pula Wabarakatuh Wa 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 Pertama Mungkin Kami Sampaikan Selamat Datang Kepada Tim Sinta TV Yang sudah Jauh Dari Jakarta Terima kasih Banyak Sudah Hadir Di Tempat Kita Terus Kemudian Ke Bapak Ibu Ini Sebenarnya Bapak 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 Botani Mitra Andalan Kami Untuk Daerah Jawa Barat Beliau Ini Mewakili Dari Insya Allah 8 Kecamatan Yang ada 7 Kecamatan Di Garut Kemudian Satu Dari Bandung Bandung Yang dari Bandung Ibu Danu Dan Bapak Terus Yang lainnya Dari Garut Nah Setelah Saya Menyimak Tadi Pengalaman Testimoni Dari Bapak Dan Ibu Alhamdulillah Ternyata Beliau-beliau Sudah Memahami Memahami Terutama Spesifikasi Raja Seperti Apa Benih Raja Jadi Seperti Yang Sudah Disampaikan Bapak Ibu Tadi Memang Untuk Yang Paling Spesifik Sekali Adalah Dalam Ketahanan Bulai Oh Ketahanan Bulai Itu Semua Varietas Semua Varietas Terhadap Bulai Jadi Penyakit Yang Paling Utama Yang Paling Meresahkan Bapak Ibu Petani Itu Adalah Bulai Bulai Untuk Jagung Nah Alhamdulillah Dari Raja Sudah Bisa Membuat Dan Bersaing Secara Secara Sehat Dengan Produk Lain Meskipun Sudah Lama Mereka Di Dunia Perbenian Jagung Dan Untuk Raja Sendiri Sebenarnya Kalau Dari Umur Perusahaan Masih Balita Dibilang Balita Ya Kami Memang Dari Perusahaan Nasional Asli Indonesia Berkantor Pusat Di Semarang Semarang Ya Kalau Kantor Pusat Semarang Cuma Untuk Pabrik Ada Dua Lokasi Kami Di Kelaten Jawa Tengah Dan Kediri Nah Meskipun Nomor Kami Masih Balita Bisa Dibilang Tapi Alhamdulillah Karena Memang Personel Personel Dari Raja Itu Bukan Memang Betul-betul Baru Di Dunia Jagung Alhamdulillah Kami Memang Dari Mantan PMA Juga Mantan PMA Di Pusat Bani Jagung Jadi Mereka Sudah Yang Produksi Alhamdulillah Sudah Bisa Mengenali Seperti Apa Jagung Yang Kualitas Yang Tahan Terus Kemudian Yang Paling Utama Penyakit Yang Harus Dihindari Jagung Antara Bule Bule Itu Tadi Sudah Terasa Alhamdulillah Terasa Itu Semua Varietas Raja Jadi Dari Mule Ultimate Red God Ini Ada Yang Baru Juga Mungkin Union Ini Masih Belum Merata Di Bapak Ibu Pak Mungkin Kan Disini Bapak Bapak Ini Juga Belum Tahu Spesifik Dari Varietas Tertentu Mungkin Bisa Satu Satu Sekalian Biar Sobat Sinta Alhamdulillah Bapak Media Kita Untuk Saling Bertukar Informasi Tapi Dari Pengalaman Yang Sudah Sampaikan Alhamdulillah Sudah Mengenai Sudah Tempat Saran Jadi Untuk Pertama Yang Red Yang Red Seperti Yang Sudah Sampaikan Ibu Ibu Dano Pekalam Tadi Ada Lahan Terangkal Lahan Marjinal Marjinal Yang Sebelumnya Ibu Nanam Dengan Produk Lain Belum Pernah Sudah Pernah Cuma Hasilnya Sudah Pernah Tapi Hasilnya Minim Begitu Ini Ada Ceritanya Lucu Di Sini Mohon Bapak Dano Jadi Awal Mulainya Bapak Tertarik Di Dunia Jagung Gara Gara Itu Pak Ya Kalau Informasi Jadi Di Lokasi Tersebut Memang Bekas Berangkal Yang Betul Miskin Surah Haranya Iya Nah Beliau Mencoba Benih Red Ternyata Kok bisa Gede-gede Itu Pak Ya Dulu Ya Alhamdulillah Itu Menjadi Salah Satu Ketertarikannya Dari Ibu Dan Bapak Di Nagrai Dan Memang Spesifikasinya Untuk Red Itu Tahan Terhadap Keringan Tadi Yang Red Jadi Tahan Terhadap Lahan Yang Kering Bagusnya Itu Di Daerah Tegalan Kalau Tanam Di Tegalan Terus Kemudian Kalau Tahan Bulenya Sama Semua Varietas Sama Tahan Bulen Dan Dari Sisi Umur Kalau Red Umur Lebih Genjah Lebih Genjah Lebih cepat Dari Masa Tanam Lebih Kepanen Lebih Cepat Berapa Hari Mungkin bisa 110 110 110 110 110 Seperti Yang Sudah Sampaikan Bapak Ibu Semua Tadi Jadi Kalau Untuk Raja Itu Karakternya Meskipun Tongkol Kelompotnya Sudah Kering Tapi Daun Masih Hijau Ada Kelebihan Sendiri Karena Kalau Daun Masih Hijau Pengisian Ke Jagung Masih Berlanjut Betul Insya Allah Bisa Maksimal Jadi Lalu Untuk Yang Red Yang Kedua Jadi Kalau Kami Ceritakan Sebetulnya Yang Sudah Release Duluan Di Pasaran Ada Tiga Varietas Oke Kalau Semuanya Rencana Raja Itu Ada Tujuh Semuanya Ada Tujuh Varietas Yang Sudah Duluan Ada Di Pasaran Baru Tiga Jadi Ada Red Ada Gold Ultimate Ultimate Oke Terus Kemudian Yang Gold Mungkin Yang Gold Yang Gold Oke Yang Gold Itu Karakternya Menengah Jadi Bisa Kering Bisa Basah Itu Dari Sisi Umur Sama Dengan Yang Red Oke Bisa Di 110 Juga 115 110 Hari Dari Ketinggian Lahat Ketinggian Bisa Sampai 2 Meter Oh MDPL MDPL Nah Gold Ini Yang Sudah Kami Coba Di Beberapa Tempat Salah Satunya Nagrek Dan Banjarwangi Alhamdulillah Punya Karakter Tahan Di Tempat Di Tanam Di Tempat Yang Dataran Tinggi Pak Di Atas 1000 Meter Di Atas Permukaan Laut Itu Gak Mempengaruhi Banjarwangi Itu Sekitar 1200 Jadi Mereka Disana Ada Tanaman Lain Dengan Ketinggian Sama Kesehatannya Gak Tahan Daunnya Kuning Tetapi Raja Alhamdulillah Normal Seperti Biasa Masih Maksimal Dan Sampai Sekarang Sudah 2023 Mereka Mulai Disana Sebenarnya Kita Jalan Terus Disana Disana Ada Program Pendampingan Basna Sebetulnya Dari Busat Jadi Untuk Yang Gold Sesuai Dengan Yang Sudah Sampaikan Bapak Ibu Tadi Yang Satunya Satunya Ultimat Raja Sebetulnya Rajanya Dari Benih Raja Ini Yang Paling Tinggi Dari Sisi Potensi Produksi Juga Bisa Sampai 15 5 Tahun Per Hektar Kering Ada Yang Bisa Sampai Belum Kayaknya Maksimal Tadi Berapa 8 Gintal Per Kilo 8 Kali 15 Kilo Berapa Itu Kadar Air Kering Potensinya Itu Kering Setelah Dipil Potensi 15 Ton Per Hektare Yang Paling Bawah Red Red Itu Di Sekitaran 11 Sampai 12 Terus Kemudian Gold 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 Itu 12 Sampai 13 Oke Yang Ultimate Sampai 15 Per Hektar Selain Tadi Nah Cuman Bedanya Untuk Ultimate Itu Di Sisi Umur Umurnya Harus Panjang Panjang Karena Itu Tadi Rajanya Raja Sampai Berapa Hari Perlakuannya Agak Beda Seperti Apa Ya Itu Bisa Sampai 120 Hari 120 Hari Cuman Dari Sisi Tongkol Panjang Dan Gede Paling Panjang Dan Gede 120 Hari Dan Responsif Terhadap Pupuk Jadi Kalau Ultimate Ini Begitu Kita Berikan Berapapun Pupuk Tongkol Nggak Ada Batasan Berarti Semakin Pupuk Banyak Semakin Gede Hasilnya Semakin Besar Betul Beda Dengan Red Dan Got Itu Ada Batasannya Kalau Red Dan Got Kita Kasih Pupuk Berapapun Sudah Ada Patokannya Meskipun Kita Beri Pupuk Lebih Kalau Memang Sudah Sampai Batas Itu Gede Kalau Ultimate Nggak Kita Berikan Pupuk Lebih Ikut Berarti Kalau Pupuk Subsidinya Full Bisa Jadi Raja Untuk Ultimate Itu Pertama Pupuk Pupuk Terus Kemudian Air 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 Salah Cukup Faktor Yang Vital Juga Karena Kalau Gak Ada Air Seperti Yang Pak Asik Punya Ini Kita Berikan Pupuk Gak Ada Pelarut Nya Kan Gak Terserat Betul Oke Oke Itu Yang Ultimate Nah Ini Yang Terakhir Yang Sementara Sudah Ada Di Pasaran Dirilis Itu Union Union Karakternya Lebih Mirip Ke Red Jadi Tahan Kering Cuman Dari Sisi Tongkol Lebih Kecil Dari Yang Ada Tetapi Isian Isian Apa Kalau Kita Pegang Tongkol Seperti Ini Lebih Keker Lebih Padat Dan Lebih Merah Warnanya Bijinya Lebih Merah Lebih Menarik Lebih Kincelol Yang Union Dan Tanam Bisa Lebih Rapat Kalau Bapak-bapak Yang Biasa Tembon Butuh Populasi Tanaman Di Kebun Lebih Banyak Dan Tanam Union Oke Potensiasinya Di 12 Sampai 13 Per Sama Kalau Tahan Bulenya Sama Dari Raja Tahan Bulenya Alhamdulillah Kita Sudah Bisa Memberikan Solusi Bapak-Ibu Petani Jagung Oke Terima kasih Maksim Bapak-Ibu Mungkin Disini Tadi Sudah Saling Bercerita Pengalaman Dari Raja Sendiri Sudah Memberikan Penjelasan Paritas Terima Saya Meminta Harapannya Kedepan Seperti Apa Untuk Tadi Dari Petani Pengen Ke Pemerintah Seperti Apa Lalu Pengen Juga Ke Raja Sendiri Merequest Mungkin Bibir Jenis Apa Atau Ada Harapan Lain Mungkin Ada Yang Bisa Yang Ingin Menyampaikan Harapannya Siapa Silahkan Ibu Ibu Dulu Kira-kira Atau Bapak Oh Ibu Sama Sama Aja Ibu Mungkin Harapannya Apa Bu Mungkin Harapan Ke Pemerintah Dulu Boleh Ibu Rata-rata Sama Mungkin Harapannya Untuk Distribusi Pupuk Ke Petani Lancar Karena Kalau Tidak Lancar Nantinya Akan Menimbul Keterlambatan Dalam Proses Pemupukan Ini Yang Mungkin Produktivitas Tidak Maksimal Terus Mungkin Keharapan Untuk Bibit Raja Kedepannya Ya Lebih Baik Aja Jangan Sampai Nanti Setelah Raja Ini Mendapatkan Tepat Di Masyarakat Harganya Jadi Jangan Sampai Itu Kebanyakan Kebanyakan Kayak itu Pengalaman Jadi Kebanyakan Bibit Kalau Sudah Mendapat Hati Masyarakat Langsung Sedikit 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 Akhirnya Metani Tidak Terjangkau Lagi Terus Mungkin Satu Tambahan Alhamdulillah Saat Panen Kemarin Saya Menemukan Satu Tolol Janggung Itu Beratnya Mencapai Empat On Hampir Setengah Kilo Itu Varietas Raja Saya Share Fotonya Kebanyan Sari Mantap Mantap Maksimal Mungkin Mungkin Iya Yang kemarin Panen Oke Mungkin Ada lagi Yang mau Menyampaikan Nggak apa-apa Pak Undok-undoknya Sampaikan aja Pak Bebas Bebas Silahkan Ini Pak Harapannya Apa Harapannya Bisa nggak Kalau misalkan Dari PT. Raja Itu Produksi Bibit jagung manis Oh 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 Pak Endi Kasih Ada rencana Iya Siap Siap Soalnya kan saya Baru pertemuan Dari pertama Beralih ke R7 Saya suka nanya Ke Apa Kaceng Kaceng Ke Paceng Ada nggak itu Bebit jagung manis Jagung manis Dari R7 Padahal pasarnya Juga bagus ya Pak Iya Juga manis Harapan buat pemerintah Ya sama aja Seperti yang lain Pupuk lagi Pupuk lagi Semakin Pupuk gampang Semakin Mudah Mungkin siapa lagi Bapak Monggo Mumpung ada Bisa disampaikan Harapan-harapan ke depan Postat Sekedar Masukan Saya Untuk Raja Itu Jenis Bibitnya Kan Saya pakai Gold Itu besar-besar Pak Kalau Masukan Bisa Yang kecil-kecil Kalau ini Mungkin Langsung Di Jauh Biar Saya Dulu Itu Buat Harapan Untuk Saya Untuk Pemerintah Mas Sama Ajalah Tadi Kedua Tambahan Satu Untuk Pemerintah Untuk Senantiasa Mendampingilah Para Petani Mendampingi Para Petani Membina Atau Mengarahkan Atau Mengayomi Dalam Keberjalanan Para Petani Di wilayah Masing-masing Harapan Mungkin Langsung Dijawab Pertama Untuk Ibu Mungkin Insya Allah Dari sisi Harga Mudah-mudahan Coba kita Pertahankan Mudah-mudahan Ya Bu Karena Kita kan Masih Proses Juga Proses Apa Namanya Belum Pemerataan Juga Di Pasarnya Juga Terus Kemudian Untuk Kang Sihab Mengenai Jagung Manis Memang Sudah Banyak Permintaan Dari Tempat Lain Pun Dari Sukabumi Dari Cianyur Tadi Pagi Pun Ada Tadi Dari Sukabumi Jagung Manis Insya Allah Memang Sebetulnya Raja Sudah Rencana Kesitu Jagung Manis Dan Bahkan Padi Pun Rencana Tapi Padi Itu Memang Apa Namanya Kita Sifatnya Masih Untuk Sovenir Nanti Jadi Bapak Ibu Yang Ada Sekarang Ini Insya Allah Nanti Kita Berikan Benih Padi Raja Untuk Coba Dari Priba Gratis Ditanam Di Masing Masing Ya Itu Kelebihannya Dari Bala Raja Ini Mungkin Perlu Jelaskan Dulu Jadi Bapak Ibu Kami Itu Di Semua Area Di Indonesia Sama Semuanya Ada Namanya Bala Raja Yang Namanya Bala Raja Itu Adalah Komunitas Bapak Ibu Yang Memang Kami Pilih Jadi Dari Kang Aceng Tim Kami Yang Disini Jabart Ada Kang Aceng Kang Sani Mejaleng Ada Ariga Terus Ada Kang Rus Di Selatan Ada Kang Agus Sukabumi Itu Mereka Punya Apa Namanya Bapak Ibu Yang Bisa Dijadikan Tokoh Jadi Mereka Lihat Lihat Bu Alhamdulillah Di acara Hari Ini Nah Bapak Ibu Yang Hadir Disini Yang Kami Undang Itulah Yang Terpilih Oleh Jabar Raja Jabar Nah Insya Allah Nanti Mungkin Ada Beberapa Perhatian Dari Manajemen Raja Juga Untuk Bapak Ibu Cuma Sebetulnya Hari Hari Ini Juga Harusnya Kita Berikan Tapi Ternyata Paketnya Terkendala Belum Sampai Jadi Harusnya Ada Kita Berikan Ke Ibu Bapak Saya Tadi Pagi Nunggu Begitu Ditodong Dikirim Lewat Kereta Ditodong Stasional Ternyata Besok Waduh Gimana Ini Acara Insya Allah Disusulkan Besok Yang Sabar Jadi Untuk Pak Sihab Jago Manis Insya Allah Ditampung Dulu Terus Kemudian Yang Masukan Dari Pak Ustad Pak Ustad Sudah Pak Kemasan Yang Baru Belum Kemasan Baru Benih Baru Benih Yang Baru Oh Makanya Jadi Untuk Informasi Bapak Ibu Sekarang Raja Ini Semuanya Benih Kecil Sudah Kecil Semua Mau Red Mau Gold Sudah Kecil Semua Jadi Satu Kilo Sudah Bisa Lebih Banyak Lagi Isinya Bisa Sampai Rp4.600 Sampai Rp5.000 Bahkan Karena Sekarang Yang Kecil Benih Jadi Untuk Pak Ustad Pertanyaan Sudah Bisa Langsung Dijawab Mungkin Belum Memakai Yang Baru Mungkin Itu Pak Terima Kasih Ada Lagi Yang Ditambahkan Masukkan Atau Harapan Kedepan Bapak Ibu Udah Gak Ada Ya Oke Oke Kalau Gitu Sobat Sinta TV Dimanapun Ambro Tadi kan Kita Sudah Mendengarlah Pengalaman Pengalaman Dari Bala Raja Sendiri Cerita Pengalaman Petani Jagung Seperti Apa Dan Harapan Harapan Mereka Seperti Apa Semoga Bincang Kita Hari Ini Memberikan Manfaat Dan Informasi Kepada Petani Disini Juga Para Sobat Sinta TV Dimanapun Anda Berada Yang Menonton Acara Hari Ini Saya Akhir Raja Acara Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh R7 Raja Raja Mendunia Raja 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 Terima kasih.